Intro Keluarga yang diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Sabtu 19 Juni 2021 Terdapat dalam Masmur Pasal 7 Ayat 18 Masmur Pasal 7 Ayat 18 Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi Julur Renungan hari ini Mengucap syukur karena keadilan Allah Keluarga yang diberkati Tuhan Mengucap syukur karena bertambah usia kelahiran Usia perkawinan, sukses dalam pekerjaan, berhasil dalam pendidikan Bertambah anggota keluarga sering kita dengar Tapi bagaimana dengan bersyukur karena keadilan Tuhan Sepertinya ini jarang terdengar Daud menutup masmurnya dengan bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan itu adil Tentunya ini bukan sekedar suatu kalimat penutup Tetapi Daud sedang menggambarkan siapakah Tuhan itu Tuhan yang dikenalnya adalah Tuhan yang adil Pada bagian lain Daud katakan Tuhan senang kepada keadilan dan hukum Bandingkan masmur 33 ayat 5 Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan Masmur 89 ayat 15 Keadilan Tuhan bagi anak cucu Masmur 103 ayat 17b Karena itu bagi Daud keadilan Tuhan patut disyukuri Hendaklah kita bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan yang adil Sebagaimana disampaikan Tuhan melalui Nabi Iremia Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah ia bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu kusukai Demikianlah firman Tuhan Iremia 9 ayat 23 dan 24 Keadilan dan kasih Allah Diingatkan Yesus kepada murid-muridnya Dan kepada kita umat Tuhan saat ini Kata Yesus Jangan mengabaikan keadilan dan kasih Allah Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Luka 11 ayat 42 Sebagai umat Tuhan kita patut mengucap syukur karena Tuhan itu adil Adil perbuatannya, pertolongannya, kasihnya, kebaikannya, dan berkatnya serta penghukumannya Dalam keadilannya tak ada keputusannya yang keliru Tindakannya selalu tepat Dan Tuhan sama sekali tidak pernah berkompromi dengan segala kejahatan Benar adalah benar Salah adalah salah Karena itu marilah mengucap syukur kepada Tuhan yang adil Yang senantiasa memerintahkan di dalam kasih Untuk melakukan perbuatan yang adil dan benar Berdasarkan cinta kasih Kristus Amin Mari berdoa Ya Tuhan Allah yang adil Kami mengucap syukur untuk keadilanmu Yang engkau nyatakan Sejak dari dulu sampai sekarang Dan sampai selama-lamanya Ajarilah kami untuk terus mempraktekan keadilan Tuhan Dalam hidup kami Amin Sampai jumpa